Pedang kayu cendana diceritakan oleh Gankah Haji Litlima. Tidak lantaran kehilangan kuda tunggangan kedua mumi ini lantas menghentikan perkelahiannya, mereka kelihatan semakin kalap dan menyerang dengan dekat, ini dapat dibuktikan dari gelak tawa. Demikian pula bola mati mereka merah membara, agaknya terlalu besar tekat mereka untuk membinasakan lawannya. Terutama Toh Bing Sikmo yang tadi membelakangi Tio Swat In, serangannya tampak begitu gencar dan lebih ganas, keadaannya tidak ubahnya waktu Tio Swat In melabraknya tadi, seolah-olah Toh Bing Sikmo lawannya itu adalah musuh besarnya yang harus dibunuhnya seketika. Tio Swat In masih berdiri terlongong, ingin turut campur, tapi tidak tahu dari mana dia harus mulai, hasratnya pun besar untuk membunuh Toh Bing Sikmo, tapi dia juga tahu dirinya belum mampu, namun apakah dirinya harus membuang kesempatan baik untuk menuntut balas kematian Seng Ayah yang penasaran sejak 10 tahun lalu? Sesaat hatinya bimbang dan tak tahu apa yang harus dia lakukan. Hujan rintik makin deras, angin pun berhembus kencang. Di tengah hujan rintik dengan hembusan angin kencang itu, dari luar lembah terdengar dua ekor kuda yang dibedal ke arah sini. Tio Swat In heran, hatinya bertanya-tanya siapa yang datang dan apa akibat kedatangan pula orang lain lekas sekali lari kuda yang acak-acakan itu semakin dekat, diam-diam hatinya memperoleh firasat sesuatu yang luar biasa pasti akan terjadi. Dalam pada itu kedua toh Bing Sikmo yang lagi bertarung itu tetap berhantam dengan sengit seperti tidak mendengar kedatangan dua ekor kuda yang dilarikan kencang. Tio Swat In mawas diri, dia merasa dirinya harus menyingkir dari medan laga ini, entah mengapa idranya yang keenam seperti mendapat petunjuk bahwa derap kaki kuda yang acak-acakan ini bakal mendatangkan malapetaka yang tidak menguntungkan niat sudah timbul, sayang sebelum dia bertindak air lumpur tampak munkrat. Dua ekor kuda tahu-tahu sudah berlari tiba, penunggangnya cukup mahir pegang kendali, setelah meringkik keras kedua kuda itu akhirnya berhenti. Di atas punggung seekor kuda bercokol seorang kakek bertubuh kurus kecil, kulit mukanya kering semu coklat, mengkilap lagi sehingga kelihatan seram, kupingnya tinggal satu, tapi sorot matanya tajam, tai yang hiat tampak menonjol besar, Sekilas pandang orang sudah tahu bahwa kakek kurus kecil ini seorang ahli tenaga dalam yang tangguh. Kuda yang lain ditunggangi perempuan cantik berusia 30-an, alisnya lentik, matanya mengerling tajam dan pelarak peloroh, gerak-geriknya tampak genit. Mengawasi dua toh bing sikmo yang lagi berhantam sengit di atas tanah, kakek kurus kecil tiba-tiba bergelak tawa aneh, seolah-olah dia tidak ambil perhatian dan ketarik oleh kejadian di depan mata. Namun diam-diam berpikir, bukankah makhluk aneh bergendewa merah ini dahulu pernah bertemu sekali dengan aku di Biao Kiang 20 tahun yang lalu. Jadi toh bing sikmo yang terakhir ini membuat gegar dunia persilatan dan mengganas di lembah ini adalah perbuatan jailnya. Selama dia hidup di Biao Kiang, sejak kapan dia masuk ke wilayah Tiong Toh, kenapa berdandan seperti itu, sekaligus muncul dua lagi, agaknya kakek kurus kecil ini jauh lebih tahu dari Tio Suwanin akan asal-usul toh bing sikmo meski tidak jelas sekalinya namun dia lebih heran dan tidak habis mengerti dibanding Tio Suwanin peletak. Ketika mendadak dua toh bing sikmo melompat mundur bersama, sebelum berpijak di atas bumi, tiba-tiba selarik bayangan merah telah meluncur lepas dari tangan, kiranya gendewa patah dan anak panah telah ditimpukan ke arah toh bing sikmo yang lain. Begitu gendewa saling bentur, tanpa kuasa tubuh mereka tergentak mundur beberapa langkah, Jelaka adalah gendewa milik toh bing sikmo yang merangsak sengit patah menjat dua, memangnya dia sudah merasa bersenjata gendewa dan anak panah tidak mencocoki permainannya, saking marah dan penasaran, segera dia timpukan kuningan gendewa dan panahnya. Begitu lawan berkelit disertai pekik gusar dengan menggentak kedua lengannya, maka terdengarlah suara berisik, Seluruh kain perban putih yang membungkus tubuhnya peretelan putus berketing-keting oleh getaran tenaga dalamnya, di bawah hembusan angin kencang cuilan kain-kain putih itu tertiup beterbangan di tengah hujan rintik, tampak berdiri seorang pemuda berwajah tampan kaku dingin, alisnya tebal, kulitnya putih, tanpa marah pun kelihatan berwibawa, apalagi dalam keadaan angkara murka menghadapi musuhnya, sungguh sikapnya yang gagah cukup menciutkan nyali. Pemuda ini bukan lain adalah Pak Kiong Ye Auliong, selama setahun belakangan ini dengan sebatang ruyung lemas singa emasnya telah melalap seluruh jago-jago silat kilas tinggi di wilayah utara dan selatan sungai besar. Selama setahun ini dia menguber jejak pembunuh ayahnya. Karena Pak Kiong Ye Auliong adalah putra jago pedang nomor satu di Kang Pak 10 tahun yang lalu Bok Kiam Tiong Siau Pak Kiong Ding. Setahun yang lalu setelah menamatkan pelajarannya di Hunseng, dia sudah mulai usaha mencari jejak pembunuh ayahnya, musuh utamanya sudah tentu adalah Toh Bing Sikmo yang merebut pedang pusaka milik ayahnya, yaitu pedang kayu jendana. Dari pesan ayahnya sebelum ajal, dia tahu Toh Bing Sikmo membungkus tubuhnya dengan perban, bersenjata gendoa dan anak panah merah, dan masih ada lagi keistimewaannya rambut kepalanya merah. Setengah tahun sudah menjelang setelah dia mengembara di Kangau, jangan kata menemikan Toh Bing Sikmo yang membungkus tubuh dengan perban, Sampai pun musuh-musuh besar ayahnya di masa hidupnya dulu, Hiat dan T.O.U. Pitlip juga tak karuan paranya. Berkat kepandayan yang tiada tandingan kaum perselatan memberi julukan Kim Ni Sin Jiyo, Ruyung Sakti Singa Emas, sayang jejak musuh besar belum juga berhasil ditemukan, hal ini membuatnya patah semangat dan kecewa. Hidupnya jadi kelantang keluntung, namun pada setiap kesempatan tak lupa dia mencari berita. Agaknya yang maha kuasa memang maha pemurah, di dalam suatu kesempatan yang tidak terduga, walau jejak Toh Bing Sikmo belum juga ditemukan, dia mendapat berita tentang Hiat Chi yang T.O.U. Pitlip yang menantang musuhnya berdual di Cheng Hun Kok untuk menuntut balas kematian muridnya. Cheng Chun Kok adalah tempat di mana Toh Bing Sikmo muncul dan mengganas sehingga lembah itu diganti namanya menjadi Bong Hun Kok sejauh mana nama itu masih segar di dalam ingatan Pak Kiong Ye Auliong. Entah dari mana datangnya ilam, tiba-tiba dia mendapat akal, berkeputusan untuk menyamar jadi Toh Bing Sikmo, dengan nama Toh Bing Sikmo dia akan membunuh siapa saja yang lewat di Cheng Hun Kok. Caranya memang tepat dia menggunakan kelemahan watak manusia yang suka menang dan jaga gengsi untuk memancing Toh Bing Sikmo asli keluar dari kandangnya. Sesuai yang digambarkan ayahnya tentang bentuk dan keadaannya, dia menyamar jadi Toh Bing Sikmo, demikian pula kuda putih, gendewa besar dan anak panah merah. Hasilnya memang cukup memuaskan, dia berhasil memanah mati Hyachi yang T.O.U. Pitlip malah dalam keadaan terpaksa tak sedikit pula gembong-gembong penjahat yang telah dibunuhnya juga. Maka lembah yang semua sudah dirahabilitir kembali jadi Cheng Hun Kok terpaksa dirubah pula menjadi Bong Hun Kok, lembah pelenyap Sukma, setiap peristiwa yang terjadi dalam lembah pasti menggemparkan dunia persilatan, lalu siapa pula yang berani lewat lembah sempit itu. Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan, demikian seterusnya, orang yang lewat Cheng Hun Kok semakin jarang. Tapi Pak Yong Ye Auliong menunggu dengan sabar dan tekun. Karena dia percaya perhitungannya pasti tidak akan meleset, sebelumnya dia sudah menyelidik daerah ini, bila dirinya adalah Toh Bing Sikmo yang dahulu pernah mengganas di sini, lalu mendengar seseorang menyaruh dirinya melakukan pembunuhan seperti yang pernah dia lakukan dahulu di Cheng Hun Kok, dia yakin Toh Bing Sikmo yang asli itu pasti akan meluruk datang. Karena adanya keyakinan ini, maka selama ini dia masih menunggu dengan penuh harapan tak nyana dia harus menghabiskan waktu setengah tahun. Akhirnya saat yang dinantikan, di kalah hujan rintik-rintik fajar menyingsing ini, setelah diadliabrak oleh Tio Suat In, penantiannya ternyata menjadi kenyataan, perhitungannya sudah terbukti. Toh Bing Sikmo yang tulang muncul di depan matanya, inilah musuh pembunuh ayahnya yang diubernya selama ini. Dia menekan gejolak hatinya, melabrak Toh Bing Sikmo seperti Tio Suat In tadi melabrak dirinya, ratusan jurus telah lewat, usahanya masih jauh dari berhasil membunuh musuh ayahnya ini, malah gendawa dan panahnya tergetar putus, bahwa gusarnya, di kalah melompat mundur, kutungan gendawa itu dia timpukan seperti melepaskan senjata rahasia. Di kalah Toh Bing Sikmo bertelit menyelamatkan diri, dengan kekuatan tenaga dalamnya dia menggetar hancur perban yang membalut seluruh tubuhnya. Persoalan sudah nyata, dia merasa tidak perlu menyaruh lagi, setelah menggetar hancur perban yang mengikat kebebasannya, kini dia mengeluarkan senjatanya, dengan ruyung lemas singa emas Toh Bing Sikmo harus dimampuskan untuk menuntut balas kematian ayahnya, sekaligus merebut balik pedang kayu jendana. Sepasang bola matanya merah membara, dengan tajam dia pandang Toh Bing Sikmo, mukanya beringas diliputi hawa nasu yang sadis. Pak Kiong Ye Auliong meraung keras menimbulkan gemas suara mendengung dalam lembah. Tampak tangannya terbalik sinar emas pun berkelebat, sebatang ruyung emas lemas dengan ujungnya berkepala singa disendalnya kaku lurus ke depan. Ruyung emas yang lemas itu di bawah landasan tenaga dalamnya kini menjadi kaku laksana sebatang tombak panjangnya ada empat kaki, di ujung kepala singa yang terbuka mulutnya menjulur dua ujung runcim berwarna emas dan pihak perpaduan warna yang serasi sekali. Tangan kanan Pak Kiong Ye Auliong diulur dan ditarik, ujung tombak bergetar memetakan sekuntum cahaya kemilau dengan putaran dua lingkar. Sebelum lenyap dua kuntum cahaya kemilau itu, tubuh Pak Kiong Ye Auliong sudah berkelebat, dengan gerak UI. Liyong Hoan Hoan Seng tubuhnya tiba-tiba melejit, kelihatannya lamban kenyataan pesat sekali menubruk ke arah Toh Bing Sikmu. Dalam waktu yang sama, sebuah lengking suara tinggi menembus angkasa, bayangan seorang dengan kecepatan luar biasa tau-tau menerjang ke arah Pak Kiong Ye Auliong. Sementara itu Pak Kiong Ye Auliong sedang terapung di tengah udara, tiba-tiba bayangan terasa menjadi gelap di sebelah kiri, sesosok bayangan orang dengan deru angin keras menerjang ke arah dirinya. Mau tak mau Pak Kiong Ye Auliong terperanjak cepat amat demikian teriaknya dalam hati. Begitu kedua tangan menyelang Pak Kiong Ye Auliong pindahkan ruyung lemasnya ke tangkanan, dengan jurus Jiyo Sikim Yang Joh, tampak di mana tabir cahaya kemoning mengemban ruyung singa emasnya tau-tau menyongsong terjangan bayangan itu dengan tusukan. Pindah tangan serta melancarkan serangan tombaknya, boleh dikata dilakukan dalam sedetik oleh Pak Kiong Ye Auliong, kecepatan gerak serangannya sebat sekali, tapi gerakan tubuh orang yang menerjang itu pun cepat dan aneh. Baru saja ujung tombak Pak Kiong Ye Auliong menusuk bayangan orang tau-tau sudah berkisar ke depannya. Hakikatnya Pak Kiong Ye Auliong tidak tahu lawan menggunakan gerakan apa-apa, karuan dalam hati dia mengeluh dan memuji. Tau-tau sejalur angin tajam telah menerjang lambungnya, Pak Kiong Ye Auliong tidak berani ayal, lekas tubuhnya ditekuk lalu diluruskan pula dengan gaya yang tenghun siang in, tubuh yang terapung itu mendadak melejit lebih tinggi lagi hampir dua tombak lalu dengan gaya yang tidak berubah dari ketinggian tempatnya dia menukik turun tetap menerjang ke arah Toh Bing Sikmo, gerakannya lewes indah, perubahannya pun menakjubkan. Dua orang ini sama-sama terapung di udara, masing-masing melancarkan sejurus serangan, dengan perubahan gaya dan gebrakan pula, kejadian padahal hanya singkat saja. Pak Kiong Ye Auliong mengutamakan menuntut balas pada musuh besar, bahwasannya siapa yang menyergap dirinya di tengah jalan tidak diperhatikannya, sebenarnya memang tidak sempat, yang terang tubrukannya sudah mencapai atas Toh Bing Sikmo, kembali dia pindah ruyung lemas ke tangan kiri, dikala tubuhnya bersalto, ruyung lemas itu tiba-tiba menyelonong turun dengan seringan Jiong Che Hoan Gwe Ahong, bayangan ruyung tampak berlapis-lapis disertai bintik-bintik perak yang dingin berputar mengelilingi Toh Bing Sikmo terus menungkrup laksana jala. Padahal serangan mematikan atau paling tidak luka parah, tetapi gaya serangannya ternyata biasa. Dikala tusukan tombak hampir mengenai sasaran, tiba-tiba Toh Bing Sikmo merendahkan tubuh, di mana tubuhnya berkelebat, dua langkah dia menerobos ke depan, berbarangan gendawanya disendal dengan jurus Kim Hang Sik Je, bayangan gendawa bertaburan membawa deru kencang yang tajam membelah ke arah Pak Kiong Ye Auliong yang bergelantung di tengah udara. Bola matuh, Toh Bing Sikmo memancarkan cahaya biru kemilaunan buas, ingin rasanya dalam segebrak ini bukan saja menamatkan serangan Pak Kiong Ye Auliong yang telah memancingnya keluar kandang, sekaligus membelahnya mampus. Lengking suara tadi bergema pula di angkasa, sesosok bayangan tadi dengan kecepatan kilat telah menerjang pula ke arah Pak Kiong Ye Auliong, belum tiba orangnya, tapi deruk pukulan tangannya sudah menerjang tiba lebih dulu. Padahal tubuh Pak Kiong Ye Auliong masih terapung, jadi seperti bergelantung di tengah udara, bukan saja gendawa Toh Bing Sikmo telah membelah ke arah dirinya terasa terjangan serumpun angin keras menyerga pula dari samping, menghadapi serangan bertubi-tubi yang dasyat ini, jikalau Pak Kiong Ye Auliong tidak mampus juga pasti luka berat. Tapi Pak Kiong Ye Auliong memang cerdik dan cekatan, perhitungan memang sudah dia siagakan dalam menghadapi berbagai masalah dikala dirinya menyerang, resiko juga telah dipikirkan, kalau tidak mana berani dia menggunakan serangan gaya tubuh yang menghabiskan tenaga, sekaligus juga berbahaya bagi jiwa sendiri. Tampak tubuh Pak Kiong Ye Auliong tahu-tahu membalik, tubuhnya jadi menghadap ke langit, di mana pergelangan tangannya dipelintir, ruyung lemasnya tetap memantek ke gendawa Toh Bing Sikmo, gerak perubahannya begitu aneh dan jarang ada, gerak geriknya pun lincah dan tangkas. Terak suaranya cukup keras, meminjam tenaga benturan dari ruyungnya yang melengkung, sebat sekali dia bersalto pergi sejauh satu tombak, sekaligus dia telah meluputkan diri dari seragapan orang lain sedetik begitu kaki Pak Kiong Ye Auliong menyentuh bumi, dia sudah melihat jelas siapa penyergap dirinya, itulah seorang kakek tua aneh bertubuh kurus kecil pendek dan hanya punya satu telinga. Dengan muka beringas tampak dia berdiri bertolak pinggang, matanya menyala molotot kepada Pak Kiong Ye Auliong. Adanya ruyung lemas singa emas di tangan Pak Kiong Ye Auliong, menyaksikan dua gerakan tubuh yang bergaya seindah tadi yang didemonstrasikan pemuda tanggung ini, diam-diam kakek aneh bermata jeling dengan telinga tunggal ini sudah berani memastikan bahwa Pak Kiong Ye Auliong pasti punya hubungan erat dengan Biyo Ho Suseng. Maka dia berkeputusan untuk mencari tahu seluk-beluk persoalannya. Sebaliknya Pak Kiong Ye Auliong heran dan tak habis mengerti, dikala musuh besar di depan mata, sudah tentu tiada waktu untuk memecah perhatian, kenapa kakek aneh ini turut campur ikut menyerang dirinya. Tetapi dia merasakan bahwa kungfu kakek ini masih berada di atas kemampuannya sendiri, tentu punya nama dan kedudukan tinggi di Bulim, tapi dalam waktu dan situasi sekarang tiada tempo dia pikirkan soal ini. Begitu ujung kaki menutup Biyo Mi, tubuhnya bergerak menubruk pula ke arah Toh Bing Sikmo. Baru saja dia bergerak, kakek kurus pendek itu pun meraung pula terus menerjang ke arah Pak Kiong Ye Auliong, dua orang sama-sama terapung dan saling tumbuh. Belang bayangan mereka terpental mundur setombak jauhnya, tampak Pak Kiong Ye Auliong limbung beberapa langkah baru berhasil menguasai tubuhnya, diam-diam hatinya mengeluh dan memuji, pukulan lawan memang hebat dan dasyat. Mendelik tatapan matu ke arah kakek kurus pendek hatinya kesal, juga benci dan gusar karena kakek kurus ini berulang kali menghalangi usahanya menuntut balas. Setelah menarik napas, Pak Kiong Ye Auliong tekan perasaannya, katanya dengan suara rendah, tiampu ini berulang kali menghalangi cahih entah apa maksudnya? Mohon penjelasan, kakek kurus kering bertelinga tunggal tiba-tiba terloroh sambil menengadah, dia menarik muka dan menatap Pak Kiong Ye Auliong dengan sorotan matu, tajam, suaranya melengking dingin, kau tahu siapa aku bergidik bulu kuduk Pak Kiong Ye Auliong pikirnya, mungkinkah kakek ini adalah tokni kau hun si ping ji benggolan penjahat dari kalangan hitam? lalu dia perhatikan perawakan orang serta tampangnya yang tepos dan matanya yang juling, terutama kupingnya yang tinggal satu akhirnya dia yakin bahwa dugaannya tidak meleset. Maka sadarlah dia bahwa urusan hari ini tidak mudah diselesaikan begitu saja. Tokni kau hun, telinga tunggal perenggut sukma, ni ping ji adalah gembong iblis nomor satu sejak 20 tahun yang lalu, sudah lama mengasingkan diri, sifatnya nyentrik kejam dan kemaru. Para sayu alias cabul, meski usianya sudah lanjut, entah dari mana datangnya nafsu yang tidak habis-habis. Kungfunya juga teramat tinggi, kaum persilatan baik golongan hitam, penjahat, maupun aliran kutih, pendekar, memandangnya sebagai momok yang paling ganas, siapapun tidak berani membicarakan dia dan menyingkir jauh bila bertemu dengan dia. 20 tahun yang lalu, dalam suatu duel, kupingnya kena dicopot oleh diaong hosuseng, dengan luka parah dia melarikan diri dan sejak itu mengasingkan diri. Mungkin memperdalam ilmu silat untuk menuntut balas sakit hatinya masa lalu. Kini Pak Kiong Ye Auliong menggunakan senjata tunggal perguruan diaong hosuseng, yaitu ruyung lemas singa emas, mendemonstrasikan gerakan tubuh seindah itu pula, dia tahu bahwa Pak Kiong Ye Auliong pasti punya hubungan erat dengan diaong hosuseng, demi melampiaskan dendam hatinya, sudah tentu hari ini dia tidak akan membebaskan pemuda ini. Pak Kiong Ye Auliong juga tahu sebelum hari ini dia membuat penyelesaian, sukar mebebaskan diri, maka dengan lantang sambil membusung dadada menjawab, Oh, kiranya Nilo Chiam Pual, sudah lama ku dengar nama besarmu. Guruku sudah meninggal setahun yang lalu, tapi persoalan beliau di masa hidupnya dulu, Wampu pasti akan menanggungnya. Tapi sekarang Wampu sedang menuntut balas kematian ayah, bila persoalan ini sudah selesai, pasti Wampu akan menyerahkan persoalan kepada Chiam Pua untuk dibereskan, alasan yang dikemukakan Pak Kiong Ye Auliong memang cukup pantas dan masuk akal, dia yakin Tuk Ni Kyo Hun meski seorang brutal juga tidak akan merintangi usahanya. Tak nyana setelah mendengar penjelasan Pak Kiong Ye Auliong, terunjuk perasaan ruwet di sinar matanya, lalu dia terloroh-loroh pula, tawa yang lebih aneh dan jelek dari isak tangis orang, namun suaranya yang keras berisi ternyata menimbulkan gemai yang cukup keras dan lama. Di dalam Cheng Hun Khoi tampak betapa jumawa sikapnya. Yang hadir di dalam lembah ini mengkirik dan terbeliat. Agak lama loroh tawa yang jelek mengandung rasa kecewa ini lenyap suaranya, wajahnya yang kurus tepos seperti tertawa tidak menangis pun tidak itu, cepat sekali telah pulih seperti sedia kala, kulit mukanya berubah kelam mengkilap matanya bersinar biru menata Pak Kiong Ye Auliong. Hari sudah terang, tetapi cuaca di dalam Cheng Hun Khoi masih terasa lembab dan guram. Hujam pun telah reda, namun ketegangan justru memuncak sehingga perubahan cuaca tidak terasakan oleh mereka. Hembusan angin pagi nandingin menghembus lalu, mereka yang berdiri kaku seperti tidak merasakan sama sekali, dua bangkai kuda yang terkapar di antara ceceran garah dan lumpur tidak dihiraukan sama sekali, suasana sunyi lengang. Sesaat kemudian baru Nipin Ji mendengus pendek seperti mengigau dia berkata, ternyata tua bangka itu sudah mendahului aku. Hai, menguntungkan dia malah, lalu dengan melotot dia pandang Pak Kiong Ye Auliong, dan katanya, bagus, syukur dia menerimakah sebagai mulitnya. Bila hari ini kau mampu mengalahkan sepasang tangan kosongku ini, maka permusuhan masa lalu boleh dianggap himpas. Kalau tidak IHMM, jangan katakan kalau aku berlaku kejam. Dari penuturan gurunya Pak Kiong Ye Auliong tahu bahwa Tok Ni Kau Hun orangnya susah diajak kompromi, bahwa dia sudah memberi pernyataan seperti itu, usahanya menuntut balas kematian ayahnya kepada Toh Bing Sikmu agaknya bakal menemui kegagalan. Padahal musuh besar di depan mata, namun dia tidak bisa menuntut balas, betapa gusar, penasaran hatinya. Sekilas dia melirik ke arah Tio Swatin, tapi orang tidak memberi reaksi. Sejak Pak Kiong Ye Auliong menggetar hancur perban yang membelit tubuhnya, Tio Swatin lantas berdiri menjublek. Apapun, tak pernah terpikir olehnya, bahwa orang yang dilabraknya mati-matian, ternyata adalah pemuda gagah berwajah tampan yang usianya sebaya dengan dirinya. Agaknya orang membekal nasib dan riwayat yang hampir sama dengan dirinya. Diam-diam dia mereka dalam hati. Pandangannya ke arah Pak Kiong Ye Auliong lama-kelamaan menjadi kabur dan kelabu. Tio Swati dibuat bingung dan risau oleh perasaan yang sukar tercetus oleh lahirnya, dia lupa apa maksud tujuannya kemari, lupa apa yang harus dia lakukan sekarang, kedua matanya memandang lengang, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi di depan mata, agaknya dia sedang berpikir, tapi entah apa yang berkecambuk di benaknya, dia hanya terlongong. Tak pernah terbayang dalam benak Pak Kiong Ye Auliong, dikala dirinya sudah memancing keluar musuh dan berhadapan, mendadak muncul Tok Ni Kau Hun yang menghalangi usahanya. Dalam keadaan yang keperet ini, bila dia tidak menempur telinga tunggal peranggut Suk Ma ini, urusan pasti berkepanjangan. Padahal musuh besar pembunuh ayahnya di depan mati, dikala dia melabrak Nipin Ji bukankah Toh Bing Sik Mo akan punya kesempatan kabur dari sini. Serta merta dia teringat kepada gadis yang tadi melabrak dirinya dikala dirinya masih menyamar Toh Bing Sik Mo sukar dia merabak relung hatinya sendiri, apa yang diharapkan sekarang, sudah tentu, yang penting supaya Tio Suat I bantu mencegah Toh Bing Sik Mo bila orang akan melarikan diri. Bahwasannya Toh Bing Sik Mo meluruk datang dari ribuan li jauhnya kemari, sudah tentu akan membereskan persoalan dalam lembah ini sampai tuntas, sekarang Tok Ni Kau Hun si Ping Ji tiba-tiba turut campur, sudah tentu menguntungkan dirinya, maka dia berdiri di samping berpeluk tangan sambil menonton. Apa boleh buat, terpaksa Pak Kiong Ye Auliong kertap gigi, dengan gerungan gusar ruyung lemasnya disendal melingkar, berbareng secepat terbang tubuhnya bergerak merangsak ke arah Nipin Ji. Meski hati amat gusar, tetapi Pak Kiong Ye Auliong tahu dirinya pantang mengumbar amarah, apalagi menghadapi gembong iblis setingkat gurunya, maka sekuatnya dia mengkonsentrasikan pikiran dan semangat. Dia pikir dalam waktu singkat harus berhasil mengebah musuh tangguh yang satu ini, meski hanya memperoleh kemenangan setengah jurus. Dia yakin sebagai tokoh lihai angkatan tua, Nipin Ji pasti mematuhi janjinya sendiri. Ruyung lemas Pak Kiong Ye Auliong tampak berputar-putar, setitik sirar perak kemilau dingin tiba-tiba memarak keluar, dengan jurus temgang ingkaseng, ujung tombak perak tau-tau menutup ke temtlong hiat di depan dada tokni kau hun Nipin Ji. Nipin Ji menyeringai sadis, sebat sekali tubuhnya berkelebat, dengan enteng dia menghindarkan diri. Sudah tentu Pak Kiong Ye Auliong tau bahwa Nipin Ji bukan lawan sembarangan, sambil menyerang dia selalu siaga, serangannya ini hanya merupakan pancingan belaka, sudah tentu dia tidak mengerahkan tenaga sepenuhnya. Begitu Nipin Ji berkelit, Ruyung lemasnya bergerak mengikuti perubahan langkah Pak Kiong Ye Auliong, kali ini sinar remas yang mematuk sementara sinar perak berpantul, jurus Ji U Tian Kelingka ini membawa tenaga dasyat mendesak ke arah Nipin Ji. Perubahan serangannya jauh lebih cepat dan aneh. Kali ini Nipin Ji tidak menyingkir atau berkelit, sorot matanya menjadi buas, mendadak dia terloroh-loroh keras memekak telinga, siapa mendengar dia mengkirik seram, tubuh gemetar. Di kalau ujung tombak hampir mengenai tubuh, mendadak Nipin Ji membuang diri ke bawah, berbareng kedua telapak tangan terbalik dengan jurusan inghun sing. Dua jari-jari tangan yang kurus kering tiba-tiba menyelonong ke depan, kelima jari tangan kiri. Seperti cakar mencengkram ke batang ruyung emas Pak Kiong Ye Auliong, sementara telapak tangan kanan menepuk ke perut bawah. Sekaligus Nipin Ji melancarkan sepasang tangan kosong, bukan saja tipunya keji lagi, tangannya yang kurus kering itu ternyata mengeluarkan tenaga yang mengejutkan. Satu di antaranya kedua tangannya mengenai sasaran, bagi Pak Kiong Ye Auliong fatal akibatnya. Pak Kiong Ye Auliong menekan tangan menggeliat tubuh, sebat sekali tubuhnya melejit lima kaki ke samping, telapak tangan si Ping Ji menyerempet pakaiannya, serambut Pak Kiong Ye Auliong telambat bergerak perutnya sudah bolong atau hancur. Bahwa serangannya tidak berhasil melukai lawan malah jiwa sendiri terancam, saking kaget keringat dingin gemerobios maka tindakan selanjutnya lebih hati-hati. Ni Ping Ji memperoleh inisiatif maka dia tidak sia-siakan kesempatan merang selebih gencar, Pak Kiong Ye Auliong dirabunya menggebu, Pak Kiong Ye Auliong berkelit mundur sambil bertahan serapat ginding, namun si Ping Ji mendesak lengket dengan menaburkan telapak tangannya, dengan jurus haoyan Yong Chi, di tengah taburan telapak tangannya, membawa serumpun gempuran angin dasyat menindih kepala. Baru saja kaki Pak Kiong Ye Auliong menginjak bumi, pukulan lawan telah menerjang tiba, dikala jiwa terancam itulah, tiba-tiba bayangan seorang dengan rambut kotor awut-awutan, seluruh tubuh berlepotan darah, dadanya menancap sebatang panah merah dengan langkah sempoyongan dan tiba-tiba muncul di antara taburan telapak tangan, suara yang seram memilukan kembali bergema di pinggir telinga, Li Yong Chi, ingatlah orang yang membelit tubuhnya dengan peran, menggunakan gendawa dan panah, menunggang kuda putih, itulah Toh Bing Sikmo dengan rambut kepala merah, bukan ayah tidak becus, soalnya ayah sudah terluka parah luka-luka di tubuhku semua karya Hiya Chi yang Toh Pirlip dan kawan-kawannya. Dan lagi, pedang kayu cendana milik-milik ayah juga direbut oleh Toh Bing. Seolah-olah Pak Kiong Ye Auliong mendengar derunapas ayahnya yang sengal-sengal, lalu terdengar mulutnya memuntahkan darah segar, maka bayangan darah yang merah menyala tiba-tiba seperti bertaburan di depan mata Pak Kiong Ye Auliong. Ayahnya, Bok Kiam Tlong Siaw Pak Kiong Bing sejak 10 tahun yang lalu telah ajal dalam keadaan mengenaskan. Hayalan yang menggelitik sanuberinya hanya sekejap belaka. Tapi napas Pak Kiong Ye Auliong tiba-tiba berdesah makin cepat, bola matunya menyala gusar, dia amat benci dan dendam terhadap Toh Bing Sikmo, lebih dendam lagi terhadap Nipin Ji si telinga tunggali yang merintangi usahanya menuntut balas. Terasa darah seperti bergolak di rongga dadanya, tiba-tiba dia tertawa gelak-gelak sambil mendongak itulah gelak tawa lantang yang selama setengah tahun yang lalu selalu dia perdengarkan dikala menghadapi musuh tangguh. Gelak tawa yang aneh kedengaran agak pilu dan murka pula dibanding gelak tawanya pada setengah tahun lalu. Agaknya Tok Ni Kau Hun Ni Ting Ji merinding juga mendengar gelak tawa Pak Kiong Ye Auliong, serta merta diahentikan telapak tangannya yang sudah siap menepuk ke batok kepala Pak Kiong Ye Auliong serta menyurut mundur beberapa langkah. Gelak tawa Pak Kiong Ye Auliong akhirnya sirap setelah suaranya menjadi serak maka hadirin diam tiada satupun yang bergerak atau mengeluarkan suara. Ceng Hun Kuk diliputi suasana tegang yang mencekam perasaan sedih, pilu dan kelihatan seram mimik muka Pak Kiong Ye Auliong, orang tidak berani beradu pandang dengan bola matanya yang merah mengandung darah seperti membara, dengan tajam dia pandang Tok Ni Kau Hun Ni Ting Ji yang merintangi usahanya menuntut balas, rasanya ingin menelannya bulat-bulat. Sambil menjinjing Uyung lemas singa emas, setindak demi setindak Pak Kiong Ye Auliong mendesak ke arah Ni Ting Ji. Tok Ni Kau Hun seperti tersedot sukmanya oleh gelak tawa Pak Kiong Ye Auliong, yang dicurahkan dari lubuk hatinya yang paling dalam karena dirundung kesedihan. Lama dia berdiri melongo mengawasi Pak Kiong Ye Auliong, sorot metu yang tajam dengan mimik muka yang sukar dilukukiskan itu pun tak berani dipandangnya pula, lekas dia melengos ke arah lain, namun rasa gengsi dan pamer seolah-olah mencegah dia melakukan sesuatu yang menurunkan derajat, namun ditatap metu yang tajam dan dingin, sudah terbayang rasa jori dalam sinar matanya. Maka tanpa disadari, ditelapak tangan, di atas jidatnya, keringat dingin telah bercucuran. Pak Kiong Ye Auliong mendesak makin dekat, tinggal lima kaki lagi, jarak lima langkah dapat terjangkau, walau seng waktu terus pergi, tapi bagi Ni Ting Ji seperti berlangsung terlalu lama, langkah Pak Kiong Ye Auliong juga terasa semakin lambat. Tio Suat Ing masih menjubelek seolah-olah dia tidak sadar dan ikut memperhatikan apa yang terjadi di depan mata, tidak melihat juga tidak mendengar. Di sana Toh Bing Sikmo menyaksikan dengan pandangan heran dan kaget. Sementara perempuan yang bercokol di punggung kuda, yang datang bersama Tok Ni Kaohun Ni Ting Ji juga menampilkan perasaan yang sukar diraba, entah senang, sedih, gugup, penasaran dan sebagainya. Dengan langkah berat Pak Kiong Ye Auliong terus mendekati Ni Ting Ji, lebih dekat dan lebih dekat. Rasa takut yang menyelimuti Sanubari Ni Ting Ji juga semakin besar secara reftek timbul keinginan untuk angkat langkah seribu, namun kaki seperti sudah berakar di bumi takkan mampu digerakan. Akhirnya pelan-pelan Pak Kiong Ye Auliong angkat ruyung tombaknya pelan tapi ruyung itu sejengkal lebih dekat, terus menusuk ke ulu hati Ni Ting Ji. Sekonyong-konyong angin dingin menghembus lalu, Ni Ting Ji tersentak sadar seperti disengat kala, mendadak dia menggembar sekali, sebat sekali tubuhnya dibanting ke samping terus bersalto. Setombak jauhnya. Sungguh dia tidak habis mengerti, kaget dan heran akan kelakuannya sendiri yang seperti kena sehir tadi. Maka rasa panasaran hatinya lantaran kelakuan bedohnya tadi dia tunjukkan kepada Pak Kiong Ye Auliong. Di hadapan ratusan jago-jago silat dari golongan hitam maupun putih, Biaung Ho Suseng telah membuatnya malu dan terluka parah, sehingga dia harus mengundurkan diri dari percaturan Kang O, kejadian masa silam kembali terbayang di depan mata, maka dia lebih malu dan murka. Maka dia bertekad akan membunuh Pak Kiong Ye Auliong, bukan sekali tusuk atau tabas dengan senjata tajam menghabisi jiwanya tapi menyiksanya dengan berbagai care yang paling biadab, biar dia mati pelan-pelan di tengah penderitaan. Perasaan Nipin Ji sekarang tak ubahnya bocah yang dia niaya seorang dewasa, rasa dendam membara di rongga dadanya tapi sukar terlampias sebegitu mundur ujung kakinya sudah mencejak disertai gemberan keras, tubuhnya melesat terbang secepat kilat menerkam ke arah Pak Kiong Ye Auliong. Dengan jurus Cui Song Lohua gerakan angin jarinya laksana gunting, menutup ketian tohiyat di leher Pak Kiong Ye Auliong. Pak Kiong Ye Auliong berseru heran, agaknya dia pun tersentak dari lamunannya, tampak dia maju selangkah dengan memiring tubuh, telapak tangannya menepis naik terus ditekan turun dengan jurus Juna Lui Siu Bohcu, angin telapak tangannya membabat, jari-jari tangannya cakar Garuda mencengkram uratna di tangan kanan Nipin Ji, berbareng sinar emas berkelebat, ruyungnya menusuk dengan jurus Moaye Boan Tingsan, ruyungnya lemas laksana tombak baja, dengan deru angin mendesis menusuk batok kepala Nipin Ji yang setengah gundul. Serangan mantap tenaga penuh langkah kaki pun tangkas, sasaran tepat waktunya pun persis. Baru saja Tok Ni Kau Hun Ni Ping Ji menutup dengan tangan kanan, telapak tangan dan tombak Pak Kiong Ye Auliong telah balas merangsak, tak pernah dia pikir bahwa dalam usia semuda ini Pak Kiong Ye Auliong ternyata telah memiliki taraf kepandayan setinggi ini, agaknya kepandayan Biong Hsu Seng telah diwariskan kepadanya. Semua dibanding dirinya dalam kepandayanya masih jauh ketinggalan. Masa setangguh itu mau tidak mau dia kagum dalam hati. Maka rasa dendam, iri dan siriknya bertambah besar, tekadnya hendak membunuh Pak Kiong Ye Auliong lebih besar lagi, sebelum musuh muda ini terbunuh, jiwanya yang angkuh ini rasanya belum puas. Tok Ni Kau Hun bergerak sambil mengerjakan kedua tangannya, dengan jurus pehoas lokih kedua telapak tangannya berputar terus menggempur ke arah Pak Kiong Ye Auliong. Hebat memang kepandayan Pak Kiong Ye Auliong gerakannya pun teramat cepat dan lain dari biasanya, begitu sasarannya luput, sebelum Ni Ping Ni balas menyerang, dia sudah tarik gerakannya serta melangkah miring ke samping, di mana ujung ruyungnya berputar laksana sekuntum kembang, dengan jurus Tian Kejad Sian Cho Abe, ujung tombak di ujung ruyungnya mengeluarkan deru kencang, tipu serangan kali ini memang kelihatan lebih lihai dan ganas. Baru saja tangan Ni Ping Ji bekerja, lawan sudah berkelit pergi, serangan kedua pihak tampaknya kencang padahal kendor, lambat kenyataan cepat, tahu-tahu ujung senjata lawan sudah menyerang tiba, karuan kagetnya bukan kepalang. Sebat sekali sebelum senjata Pak Kiong Ye Auliong mengenai tubuhnya dia sudah mundur lima kaki. Mau tidak mau Ni Ping Ji takjub menghadapi kelihayan lawan, sambil meraung sekeras hingga mengamuk tubuhnya melambung tinggi ke atas, di tengah udara mulutnya memekik keras pula sehingga genderang telinga seperti hampir pecah. Tampak tubuhnya meringkel terus membalik laksana meteor jatuh, seperti kilat dari atas dia menyambar ke arah Pak Kiong Ye Auliong. Itulah jurus yang Mi Big Ji salah satu jurus dari ilmu K.O. Hunsek yang pernah merajai golongan hitam di masa jayanya Ni Ping Ji waktu masih malang melintang di Kangong. Setelah dikembangkan perbawannya memang luar biasa, kecepatan geraknya sunggah sukar dibayangkan. Mundur, melejit, membalik tubuh terus menukik turun, terjadi hanya di waktu Pak Kiong Ye Auliong baru saja menarik balik serangannya setelah luput menyerang sasarannya. Begitu ruyungnya menusuk tempat kosong Pak Kiong Ye Auliong menekan lengan menarik serangan, tiba-tiba terdengar gemeran keras melengking, tahu-tahu pandangan gelap tampak truk Ni Kao Hun Ni Ping Ji seperti roda berputar saja tiba-tiba menerjang turun dari atas dengan kaki tangan bekerja bergantian menimbulkan bayangan ribuan tangan dan kaki, sekaligus menerjangnya dengan kekuatan dasyat. Padahal pandangan Pak Kiong Ye Auliong teramat tajam, tapi bagaimana musuh menyerang ternyata tidak dilihatnya jelas, karuan dia mengeluh. Tanpa perdulikan serangan yang ditarik belum menyeluruh, dikala tubuhnya masih miring itulah mendadak. Dia gunakan siakia NS Oudiao, tubuhnya tiba-tiba melompat ke atas seperti ada pegas di bawah kakinya, tubuhnya sudah menerjang keluar dari jangkauan serangan kaki dan tangan Ni Ping Ji gerak menghindar Pak Kiong Ye Auliong boleh dikata sudah teramat cepat, namun orang lebih cepat lagi. Terdengar berpakaian di pundak Pak Kiong Ye Auliong tercakar sobek sebagian, pundaknya merah membekas lima jalur jari tangan berwarna merah. Beruntung Pak Kiong Ye Auliong berhasil melompat setombak lebih, namun demikian tidak utung keringat dingin telah membasai jidatnya, baru sekarang dia benar-benar menyadari bahwa Ni Ping Ji Benggolan Iblis yang merajai golongan hitam memang mempunyai kepandaian sejati. Karena rasa sakit di pundaknya, membuat pikiran Pak Kiong Ye Auliong jernih sejernih-jernihnya. Pelan-pelan dia menarik napas dalam, metenya menatap tajam, pelan-pelan ruyung lemas di tangannya terangkat lurus, dengan sepenuh perhatian dia nantikan rangsakan lawan, dia sudah siap mengatasi aksi lawan dengan ketenangan lahir batin untuk mengadu jiwa dengan Tok Ni Kaohun Ni Ping Ji. Bahwa Pak Kiong Ye Auliong mampu menyelamatkan jiwanya dari Anmi Bik Ji Uljurus mematikan Kaohun Cho Atsu yang paling dibanggakan ini. Ni Ping Ji mendelik kaget dan takjub, tapi kejadian hanya dalam sekejap saja, lekas sekali perasaannya itu sudah lenyap dari sorot matanya. Kembali Ni Ping Ji tertial kiai dengan suaranya yang batuk-batuk amat tak enak didengar kuping, padahal tertawa, tetapi tawanya lebih mirip menangis, seluruh rubuh gemetar hampir melonjak-lonjak. Itulah sikap yang menghina, tingkah yang sombong dan tekebur, dengan tawa menggila aneh itu dia mau memperlihatkan keangkuhannya bahwa dia tidak pandang sebelah matuk kepada lawannya yang masih muda ini. Adalah Pak Kiong Ye Auliong sebaliknya memejam mata, berdiri tegak setengah tertunduk sedikitpun dia tidak terpengaruh oleh gelak tawa orang. Setelah menghentikan gelak tawanya, wajah Ni Ping Ji tampak membesi hijau, ujung mulutnya menyeringai sadis. Pelan-pelan dia angkat tangan, pelan-pelan membuka jari-jarinya, di mana tadi dia mencengkram pakaian dan kulit daging Pak Kiong Ye Auliong. Angin menghembus kencang, sobekkan kain yang berlepotan darah tertiup jatuh ke depan kaki Tio Suat In mulut. Tio Suat In yang mungil mereka bergerak-gerak tapi dia tetap berdiri terlongong. Tadi dia tersentak sadar oleh gelak tawa Pak Kiong Ye Auliong yang menyedihkan, tetapi lekas sekali lahir batinnya kembali tersedot ke alam bebas lainnya pula, suatu perasaan yang sukar diutarakan dengan kata-kata bersemayam dalam relung hatinya, sehingga dia mengawasi dengan penuh perhatian, entah mengapa dan dari mana datangnya, dalam sanubarinya timbul rasa simpatik yang mendalam terhadap Pak Kiong Ye Auliong, seolah-olah dia telah menyelami banyak tentang pribadinya. Gelak tawa Pak Kiong Ye Auliong yang memilukan tadi, secara langsung menyuarakan isi hatinya pula, melampiaskan dendam dan kerawanan hatinya, maka timbul gemah suara yang seirama di dalam lubuk hatinya, tanpa sadar perhatiannya begitu besar terhadap perjaka yang satu ini, sudah tentu keselamatan Seng Pemuda menjadi pula perhatiannya. Setelah membuang sobekan kain di tangannya Tok Ni Kau Hun Ni Ping Ji segera menubruk pula ke arah Pak Kiong Ye Auliong. Sebelum Ni Ping Ji tiba di depannya, Pak Kiong Ye Auliong juga sudah memapak maju, di mana tangannya berputar ruyung lemas mendadak tegak lurus menciptakan tiga kuntum cahaya emas, sekaligus mematuh keluar dengan jurus Lian Chu Ye Auliong di tengah pusaran cahaya emas, tampak sinar perak melonjak keluar menyongsong tubrukan Ni Ping Ji. Serangan ini cukup keras dan keji, tenaganya pun kuat, namun sedikit pun tidak menimbulkan deru angin. Serangan keras Pak Kiong Ye Auliong memang terlalu mendadak, sasaran ujung tombaknya pun tepat dan telak bila mengenai sasaran, gayanya pun indah mempesona. Ni Ping Ji bukanlah lawan lemah sambil mendahem sekali gerak tubuhnya tiba-tiba merandek terus miring ke kiri, dengan yang inghangkang, tubuhnya menerobes ke pinggir lima kaki, maka dia terhindar dari tusukan tombak ruyung lawan bahwa tubrukannya tidak berhasil menyergap lawan, malah jiwa sendiri nyaris direnggut tombak lawan, karuan Ni Ping Ji naik pitam, begitu kaki menyentuh tanah, dengan pelancu behoan, mendadak dia tarik tubuhnya secara mentah-mentah, tangan bekerja mengikuti gerak tubuh, kali ini dia robah serangan dengan jurus Juhong lohyap sesuai namanya anginnya meneru bagai hujan bayu, kekuatan dasyat menerpa ke arah Pak Kiong Ye Auliong. Agaknya Pak Kiong Ye Auliong sudah siaga menghadapi serangan lawan, meski sepasang telapak tangan Ni Ping Ji menyerang tiba, kelopak matanya pun tidak bergerak, padahal damparan angin kencang itu hampir membuatnya susah bernapas. Namun tubuhnya tiba-tiba doyong ke pinggir, sehingga tubuhnya lurus menempel tanah, di mana ruyung lemasnya ditariknya, sinar emas yang menyihiau metu berkelebat. Sesekali menyerang dengan dua gerakan Jambu Ui Ho Tiang dan Som Kio Bit Gwe Hwi. Sinar kemilau itu berkembang sedasyat gugur gunung, selincah hular sakti pula menggulung ke arah Ni Ping Ji. Bahwasannya serangan Tok Ni Kau Hun Ni Ping Ji sudah dilancarkan sekuat tenaga dan mencapai titik tenaga yang penghabisan, namun Pak Kiong Ye Auliong mendadak menjatuhkan diri serta balas menyerang dengan sejulus dua gerakan, bukan saja lihai dan cepat, serangannya pun aneh dan berbeda dengan permainan ilmu silat umumnya. Karu Han Ni Ping Ji tersirap kaget sampai mukanya berubah pucat, untuk menarik serangan dan berkelit jelas tidak mungkin lagi, dalam detik-detik gawat ini jelas dia bakal kecundang oleh tombak di ujung ruyung Pak Kiong Ye Auliong. Tio Suat In yang menyaksikan di luar gelanggang masih terlongong, tapi sorot matanya memancarkan sorak gembira, sayang tenggorokannya seperti tersumbat sehingga dia tidak kuasa bersuara. Toh Bing Sikmo tetap terlongong di tempatnya, sorot matanya yang dingin beku menatap tanah di depan kakinya, sorot matanya tidak menampilkan perasaan apa-apa. Demikian pula perempuan yang tetap bercokol di punggung kuda tetap tidak bergerak atau memberikan reaksi apapun, sorot matanya memancarkan cahaya ruat yang sukar diselami. Kecuali kedua orang yang lagi baku hantam di tengah harna, tiga orang di luar gelanggang berdiri kaku seperti patung, tidak bersuara pula. Di tengah keheningan itulah, sebuah pekek keras seperti menembus angkasa. Insyaf berkelit sudah tidak keburu lagi, dikala terdesak itulah Ni Ping Ji mendadak mendapatkan akal, mengikuti gerak tubuhnya, mendadak diakerahkan tenaga di ujung kakinya. Tau-tau tubuhnya melejit lewat dari atas cahaya tombak emas dan peak Pak Kiong Ye Auliong. Kereta urung celananya tertusuk bolong dan sobek. Begitu Pak Kiong Ye Auliong menekan tangan sambil menarik di tengah perpaduan cahaya emas dan peak tampak sinar darah munkrat, ternyata kaki ni pingji tertusuk bolong dan tergores panjang beberapa dim oleh ketajaman tombak emas Pak Kiong Ye Auliong. Sebab sekali Pak Kiong Ye Auliong telah melejit bangun, dia kira ni pingji tidak akan menjilat udahnya sendiri, sebagai tokoh silat tinggi yang sudah ternama pasti menepati janji maka dia tidak akan menarik panjang persoalannya dengan tok ni no kau hun ni pingji, tanpa bicara langsung dia menubruk ke arah Toh Bing Sikmo yang masih berdiri di pinggir. Adalah di luar taunya bahwa ni pingji sudah bertekad hendak membunuhnya, karena memandang enteng lawan, kakinya malah terluka oleh Pak Kiong Ye Auliong, sudah tentu gusar dan penasaran membakar hatinya, tak ingat janji tak hiraukan gengsi, sambil menggerung kembali dia menubruk dengan sengit. Baru saja tubuh Pak Kiong Ye Auliong bergerak setengah lingkar, di tengah gerungan gusar lawan, bayangan orang berkelebat, tahu-tahu ni pingji telah menerjang pula kepadanya. Pak Kiong Ye Auliong mendengus gusar pula, pikirnya, siapanya na benggolan iblis yang sudah ternama di Kangongu juga tidak hiraukan aturan dan ingkar janji, secara keras dan cepat diatarik balik tubuhnya yang sudah bergerak setengah lingkar, di mana tubuhnya bergerak tombaknya pun ikut menyapu ke arah ni pingji. Meski dibakar amarah, namun Tok Ni Kau Hun ni pingji tidak berani gegabah, tampak dia mengembangkan kelincahan tubuhnya, laksana air mengalir dan mega mengambang, serangan telapak tangannya berantai tidak putus-putus membawa kekuatan dasyat laksana gugur gunung. Pak Kiong Ye Auliong diserang secara menggebu. Ruyung lemas tombak singa Pak Kiong Ye Auliong berputar mempungkus tubuhnya, seperti tabir cahaya telah mengelilingi sekujur badan, sering pula tombaknya bergerak balas menyerang. Setiap ada kesempatan walau wekang ni pingji tinggi, tetapi pertahanan Pak Kiong Ye Auliong ternyata juga ketat dan kuat, dia tidak mengutamakan menang, yang penting adalah bertahan dan selamat. Maka dalam waktu dekat jelas ni pingji tidak akan mampu merobohkan dia apalagi mau membunuhnya. Tampak sinar remas gemerdeh bayangan orang menari-nari dengan kecepatan yang mengaburkan pandangan mata, kelihatan lambat kenyataan cepat. Setelah cepat kenyataan lamban, sering menimbulkan gelombang dan pusaran hawa yang dasyat, sehingga penonton bergidik dingin dan merinding, raungan tawa yang keras pun seperti hampir menggetar pecah genderang kupting orang. Hanya sekejap seratus jurus telah berselang. Hari sudah betul-betul terang tanah, namun lembah mega hijau masih diliputi cuaca guram dan lembab. Hujan sudah reda, tetapi angin dingin masih menghembus kencang dengan deru yang memilukan. Tiga orang di luar gelanggang masing dua terlongong tidak bergerak mereka seperti tidak merasakan dinginnya hembusan angin, tidak merasa bahwa hujan sudah reda, haripun sudah terang tanah, sudah tentu tidak mereka sadari pula bahwa anjirnya darah sudah memenuhi lembah mega hijau. Hanya satu yang menjadi perhatian mereka, yaitu dua orang yang lagi berlaga di tengah harna, jantung mereka ikut berdebur regang, perasaan mereka berbeda namun sama menonton dengan melotot tanpa berkesit. Sepasang telapak tangan Tok Ni Kau Hun Ni Ping Ji bertaburan sederah sebadai mengamuk. Setiap peluang tidak diabaikan, sekujur badan Pak Kiong Ye Auliong menjadi incaran tipu yang mematikan. Pak Kiong Ye Auliong sudah bertempur satu babak lebih dulu melawan Toh Bing Sikmo, berjuang untuk menuntut balas kematian. Ayahnya, maka dalam melabrak Toh Bing Sikmo tadi boleh dikata dia sudah mengerahkan segala kemampuannya, dan untuk mencapai keinginan itu, sekarang dia harus merobohkan dulu Tok Ni Kau Hun Ni Ping Ji, dendam membara pula di dalam rongga dadanya setelah Ni Ping Ji tidak menepati janji, itu berarti usaha menuntut balas akan menghadapi rintangan yang cukup berat, sebelum musuh Gunia yang satu ini ditamatkan riwayatnya, sukar bagi Pak Kiong Ye Auliong membunuh Toh Bing Sikmo. Rasa pedih dan kebencian menopang rasa dendamnya, sehingga dia bertempur tidak kenal lelah, entah dari mana datangnya semangat yang tidak kunjung padam, ingin rasanya dia menghancur leburkan tubuh Ni Ping Ji si kakek kurus pendek yang tidak tahu malu ini, baru setelah itu dia akan mengunyah tubuh dan menghisap dah segar Toh Bing Sikmo, supaya arwah seng ayah di alam bakat bisa istirahat dengan tentram. Akan tetapi Pak Kiong Ye Auliong sendiri juga menginsyafi dirinya adalah manusia biasa, cepat atau lambat tenaganya akan terkuras habis, bila semangat tempur masih menyala, tidak lain karena dendam kesumat masih menyak ia dalam melongga dadanya, padahal tenaga sudah mulai menyurut, rasa capai telah menghantui sanubarinya, gerak-geriknya telah terasa sendiri tidak selincah dan segesit tadi, beberapa kali hampir saja jiwanya teranggut oleh serangan lawan sudah tentu Tok Ni Kau Hun Ni Ping Ji Benggolan Iblis yang pengalaman ini sudah melihat titik kelemahan Pak Kiong Ye Auliong. Mendadak dia menggeram terus tertawa kial-kial dengan nada suara yang menusuk hati. Gemah suaranya memekak telinga tidak enak didengar namun hadirin termasuk Pak Kiong Ye Auliong sendiri merasakan nada tawanya mengandung rasa puas dan bangga serta sadis. Bola mata Pak Kiong Ye Auliong sudah merah membara, sambil berteriak ruyung lemas di tangannya tiba-tiba berkelebat diserta cahaya parak yang bergetar, beruntun dialancarkan dua jurus Tam To Giok Lun Hun dan Lyong Ih Gin Han Kok, tenaga disalurkan pada senjatanya namun gerak ruyungnya ternyata tidak menimbulkan geru senjata sedikitpun, dari atas, tengah dan bawah sekaligus menusuk ke arah Ni Ping Ji. Hu'u wa'a'a mendadak Ni Ping Ji memekik, ujung tombak jelas sudah hampir mengenai badannya, mendadak tubuhnya melenting setombak ke atas, untung masih keburu dia meluputkan diri dari dua jurus serangan tombak Pak Kiong Ye Auliong. Di tengah udara tubuhnya seperti berhenti sejenak lalu menukik dengan mengembangkan telapak tangannya Yang kurus tinggal kulit pembungkus tulang laksana cakar burung Sekaligus dia pun balas menyerang dengan jurus bantoh Jun Ho A Sesuai namanya telapak tangannya berubah seperti kuntum bunga yang mekar Di musim semi bertaburan membawa sambaran angin menerjang ke batok kepala Pak Kiong Ye Auliong Serta mencakar mukanya cepat lagi aneh dan telak Dua jurus serangan dilancarkan bersama Bukan saja tidak berhasil menjatuhkan lawan Tahu-tahu pandangan Pak Kiong Ye Auliong seperti teraling apa-apa Sehingga menjadi gelap belum telapak tangan tiba Deru angin kencang dan tajam telah menampar ke mukanya Cepat kuat dan aneh Untuk berkelip jelas tidak keburu lagi Dalam keadaan mendesak serupa itu tiada kesempatan untuk berpikir Tanpa sadar mulutnya mengembor seperti singa mengamuk Mendadak dia menjatuhkan tubuh Berbareng pergelangan tangan berputar Dia dipaksa melancarkan siang Hoa Nkot Jurus khusus untuk melindungi tubuh dari serangan lawan Cupitem siau hab dan hunbur ngosek lian Tampak cahaya emas dan bayangan perak kembali Membungkus rapat sekujur badan Pak Kiong Ye Auliong Hujan lebat pun tidak akan tembus Ruyung lemas diputar sekencang itu Tidak menimbulkan deru angin Sebaliknya menimbulkan daya kekuatan yang luar biasa Merembes keluar dari pertahanan tabir cahaya kemilau itu Meski perlahan tapi pasti mengandung kekuatan keras dan lunak Sehingga kekuatan dasyat dari luar sukar menerjang masuk Karena telah punah oleh kekuatan lunak yang menahannya Atau kekuatan keras itu dilawan keras Serta didorong minggir ke lain arah Hebat dan aneh memang ilmu yang dikembangkan Pak Kiong Ye Auliong ini Sudah tentu Tok Ni Kau Hun Ni Pinji tahu bahwa Pak Kiong Ye Auliong Tengah mengembangkan siang hoang kot yang diwarisi dari Biaung Ho Su Seng Dulu dengan bekal ilmunya ini Biaung Ho Su Seng belum pernah menderita Kalah melawan siapapun Tak pernah disangka bahwa dalam usia semuda ini Ternyata Pak Kiong Ye Auliong juga telah mewarisi ilmu gurunya yang hebat itu Padahal untuk mengembangkan siang hoang kot Orang harus memiliki ketahanan tenaga yang hebat Serta lentasan lewekang dari ajaran murni Bila latihan sudah mencapai tarah sempurna keadaan Seperti apa yang diperlihatkan oleh Pak Kiong Ye Auliong sekarang Sayang latihannya belum begitu matang Namun demikian Ni Pinji sudah heran, kaget dan jera